Dalam video ini saya akan membahas tentang barang tumpas, barang yang tidak boleh lagi ada di dalam rumah kita ketika kita percaya Tuhan Yesus. Yosua 7 ayat 12b, Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Jangan lupa subscribe dan like ya. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama saya Pastor Geri Tenker dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan yaitu tentang barang tumpas. Pengajaran tentang barang tumpas ini memang sudah seringkali menjadi perdebatan, khususnya antara para teolog, para rohaniawan Kristen. Tapi coba kita tahu dulu apa definisi daripada barang tumpas. Barang tumpas adalah barang yang harus dimusnahkan ketika kita percaya pada Tuhan Yesus dan tidak boleh ada lagi di rumah atau di kediaman kita. Ayatnya dari mana? Di Yosua pasal 7 ayatnya yang ke-12 dikatakan begini, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi, ini kata Tuhan, tidak akan menyertai bangsa Israel lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Dan memang ada banyak orang yang berkata bahwa pengajaran barang tumpas ini sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Kenapa? Karena ketika kita percaya Yesus, kita kan sudah merdeka. Bahkan mereka mengutip ayat Roma 8, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua dikatakan begini, tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada dalam Kristus. Jadi tidak usahlah tumpas-tumpas barang, kita kan dalam Yesus sudah merdeka. Ada lagi mereka yang kutip Galatia 5, ayat 1, katanya Kristus telah merdekakan kita. Saudara, sebelum saya bahas lebih detail mengenai apa saja barang tumpas, coba kita harus mengerti dulu bahwa saya sangat setuju dalam Yesus kita sudah merdeka, yang percaya katakan amin. Tapi ketika kita membaca ayat Alkitab, kita tidak bisa membaca satu ayat, lalu kita mengabaikan ayat yang lainnya. Prinsip Alkitab adalah tidak ada satupun ayat dalam Alkitab yang saling bertentangan. Itu sebabnya, saudara, kalau kita berbicara mengenai barang tumpas, kita lihat kembali ke dalam Alkitab. Bahwa dalam Alkitab, pembahasan barang tumpas itu ada di bahas berulang kali. Ada di ulangan pasal 7, ada di ulangan pasal 12, ada di keluaran pasal 32. Oh, mungkin banyak yang bilang, tapi Pak itu kan perjanjian lama. Eh, tunggu dulu. Di perjanjian baru dalam kisah Rasul 19 pun dibahas, saudara, tentang barang tumpas. Itu yang pertama penjelasannya secara Alkitab ya, bahwa barang tumpas itu hukumnya masih berlaku sampai saat ini. Yang kedua, betul kita sudah merdeka dalam Yesus. Tapi juga saudara harus ingat bahwa justru karena kita sudah merdeka, maka itu sebabnya barang tumpas tidak boleh lagi ada di rumah orang percaya. Saya ambil contoh begini. Kita ini bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 sudah menyatakan kemerdekaannya. Akan menjadi konyol kalau kita bilang merdeka, lalu saudara masih pasang bendera Belanda, lalu saudara hormat sama bendera Belanda. Oke lah, saudara gak usah hormat. Tapi coba berani gak saudara pasang bendera Belanda di istana negara? Berani gak saudara pasang bendera Jepang di tuguh-tuguh peringatan pahlawan? Kenapa saudara? Kenapa gak berani? Padahal kita sudah merdeka loh. Iya kan? Jadi permasalahannya bukan masalah kita sudah merdeka atau enggak, permasalahannya adalah barang-barang itu akan mengingatkan kita dengan kuasa-kuasa yang bertentangan dengan Tuhan Yesus. Contoh yang kedua, biar lebih mudah. Anggap saja saudara dulu pernah punya mantan pacar. Anggap saja. Nah, mantan pacar ini memberikan sama saudara satu barang. Barang ini saudara simpan. Tiba-tiba sudah putus sama pacarnya itu. Saudara menikah dengan pasangan sekarang, entah suami, entah istri. Dan uniknya, mantan pacar itu adalah musuh bebuyutan pasangan kita. Musuh dari suami kita, musuh dari istri kita. Akhirnya saudara menikah. Ketika saudara menikah, kan sudah diikat dengan pernikahan yang kudus. Pertanyaannya, apa yang pasangan saudara rasakan ketika pasangan saudara mendapatkan bahwa Anda masih menyimpan barang-barang dari mantan pacar. Yang notabene itu adalah musuh bebuyutannya dia. Apa yang Yesus rasakan, Tuhan rasakan ketika Anda masih menyimpan barang-barang mantan pacar Anda dulu. Mantan orang pribadi yang mengikat Anda. Yang adalah musuh bebuyutan Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, mari kita mau belajar tentang barang tumpas. Nah, pertanyaannya saudara, kenapa barang tumpas tidak boleh ada di rumah atau kediaman kita. Apakah karena barang tumpas itu nanti bisa membawa kutuk? Apakah karena barang tumpas itu nanti keluarga kita bisa sakit-sakitan, bisnis kita bisa drop? Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab. Tapi biarlah kita kembali ke Alkitab. Dan biarlah Alkitab yang mengemukakan jawabannya. Taukah saudara, bahwa bangsa Israel ketika mereka berperang dengan bangsa-bangsa lain, bangsa Israel itu punya pasukan tentara yang kuat. Mereka punya strategi yang bagus. Tapi selama bangsa Israel perang, saudara kalau baca dalam Alkitab, saudara tidak akan pernah menemukan bahwa bangsa Israel punya pasukan berkuda. Bahkan bangsa-bangsa lain menggunakan kuda sebagai transportasi utama. Bangsa Israel tidak menggunakan kuda. Bahkan Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, biasa kalau raja-raja itu masuk menggunakan kuda. Yesus tidak. Dia menggunakan keledai. Pertanyaannya, kenapa bangsa Israel tidak memiliki kuda? Karena memang ada aturan dalam ulangan pasal yang ke-17, ayat yang ke-16. Peraturan atau hukum tentang raja. Dikatakan begini, hanya janganlah ia, janganlah seorang raja Israel memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Karena memang waktu itu pusat ternak kuda itu ada di Mesir. Dikatakan lanjutnya begini, sebab Tuhan telah berfirman, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Kuda pada zaman itu dianggap sebagai binatang yang tidak boleh dipelihara oleh orang Israel dengan tujuan apa? Supaya bangsa Israel tidak kembali lagi ke Mesir melalui jalan ini lagi, kata Tuhan. Supaya mereka tidak teringat dengan yang dulu-dulu. Tujuan utama tidak boleh lagi ada barang-barang yang dikategorikan sebagai barang tumpas adalah supaya hati kita tidak kembali lagi melihat yang dulu-dulu, saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita ini manusia yang punya banyak sekali kelemahan. Itu sebabnya aturan ini justru membuat kita menjaga diri kita supaya semakin hari kita semakin mencintai Tuhan. Nah sekarang kita lihat kategori-kategori dari barang yang tidak boleh ada dalam rumah kita atau barang-barang yang masuk dalam kategori barang tumpas. Kategori pertama yang masuk dalam golongan barang tumpas adalah ulangan tujuh ayat yang ke-25 dikatakan apa, saudara? Patung-patung alam mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini kau ambil bagi dirimu sendiri supaya jangan engkau terjerat karenanya. Maka kategori barang tumpas yang pertama adalah segala bentuk bangunan dan patung yang berhubungan dengan penyembahan berhala atau penyembahan kepada ala-ala lain. Itu sebabnya, saudara, di rumah saudara itu udah nggak boleh lagi ada patung-patung kalau saudara habis jalan-jalan dari luar negeri lalu saudara bawa ke rumah patung tempat ibadah agama lain taruh di rumah itu udah nggak boleh ada lagi atau misalnya saudara taruh dewa-dewa saya nggak perlu sebutlah nama dewa-dewanya dewi-dewi taruh di pajang di rumah kita itu udah nggak boleh lagi atau para leluhur saudara taruh di rumah dijadikan patung apalagi leluhur itu pernah dianggap sebagai sarana untuk mendatangkan keberuntungan ke dalam rumah saudara itu tidak boleh lagi makanya juga buat saudara yang punya toko tidak boleh lagi ada patung kucing pemanggil itu ya kan yang kayak begini nih ya kenapa? karena banyak sekali kita percaya bahwa oh kalau pasang itu nanti pelanggan datang tamu datang itu tidak boleh lagi ada nah yang kedua kalau kita baca di kisah Rasul pasal 19 ayatnya yang ke-19 dikatakan apa? kisah Rasul 19 ayat 19 banyak juga diantara mereka yang pernah melakukan sihir mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang jadi waktu itu saudara ada banyak orang-orang yang dulu terikat dengan sihir ketika mereka percaya Yesus buku-buku itu mereka buang dalam kisah Rasul 19 ayat 19 yang kedua barang-barang yang tidak boleh lagi ada dalam rumah kita atau kediaman kita adalah barang-barang yang mengajarkan kita terhadap pemahaman di luar Alkitab yang mengikat kita atau kepercayaan-kepercayaan yang lama jadi dalam rumah saudara itu tidak boleh lagi ada buku-buku ramalan ramalan atau ramalan zodiak itu tidak boleh lagi ada buku-buku tafsir mimpi atau juga misalnya saudara kalau saudara masih menyimpan buku pengajaran tentang ateisme komunisme itu tidak boleh lagi dalam rumah bahkan tidak boleh lagi ada kitab suci agama lain di rumah saudara tapi bukan berarti semuanya itu saudara harus bakar kalau misalnya ada kitab suci agama lain saudara berikan saja ke pemuka agama mereka supaya dijadikan bahan literasi untuk mereka untuk menjaga toleransi tapi ini saudara diperbolehkan kalau saudara menyimpan itu dengan tujuan untuk mengajarkan atau membongkar hal yang tidak sesuai dengan alkitab dari buku-buku pengajaran tersebut jadi dosen-dosen masih boleh tujuannya apa untuk mempelajari dan memberitahukan bagian mana yang tidak sesuai dengan alkitab yang ketiga barang-barang yang masuk dalam kategori barang tumpas adalah barang-barang yang pernah dinaungi oleh kuasa gelap misalnya apa ini contoh-contoh barang ini keris saudara bukan kerisnya yang kita tolak tapi kalau keris itu saudara sudah jelas-jelas tahu bahwa pernah didoakan sama dukun atau misalnya sudah lihat barang-barang yang daerah khas daerah yang memang pernah didoakan sama dukun itu tidak boleh ada di rumah kalau jimat itu tidak boleh-boleh lagi ada saudara jadi saudara yang ketiga adalah barang-barang yang memang pernah dipakai atau dikuasai sebagai saluran media di mana kuasa jahat bernaung di situ itu tidak boleh lagi dan yang keempat adalah barang-barang yang menunjukkan gambar-gambar penuh dosa atau bentuk-bentuk image penuh dosa misalnya gambar-gambar telanjang buku-buku porno itu sudah tidak boleh lagi kalau misalnya saudara di rumah masih ada bentuk patung yang gambar patungnya telanjang tidak boleh bahkan ada yang pernah pasang katanya itu gambar malaikat seperti anak kecil tapi badannya itu tidak ada sehelai kain pun itu tidak boleh saudara itu yang masuk dalam kategori barang tumpas jadi saya simpulkan begini bagian-bagian mana yang tidak boleh lagi ada dalam rumah kita barang-barang mana yang tidak boleh ada dalam rumah kita yang pertama adalah segala bentuk bangunan atau patung yang memang berhubungan dengan kepercayaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dengan Alkitab yang kedua segala hal yang pernah membuat kita terikat yang mengajarkan kita dengan kepercayaan-kepercayaan di luar daripada kebenaran Alkitab tapi ini masih boleh dipegang khusus untuk saudara yang adalah seorang pengajar tujuannya apa untuk memberitahukan bagian-bagian mana yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang ketiga adalah hal-hal atau barang-barang yang memang pernah dipakai atau dikuasai oleh kuasa gelap dijadikan sebagai media kuasa gelap untuk menaunginya apa tadi misalnya jimat-jimat kemudian barang-barang mistis dan yang keempat adalah barang-barang yang menggambarkan menunjukkan dosa gambar-gambar telanjang gambar-gambar setan atau misalnya patung-patung telanjang ya itu tidak boleh lagi dalam rumah kita saya tahu ada banyak yang memang menolak ajaran barang tumpas ini tapi sekali lagi pengajaran kekristenan ini kan pilihan kalau saudara merasa bahwa saudara percaya Yesus dan masih boleh simpan-simpan barang seperti itu silakan saja oh saya percaya Yesus lalu saudara masih simpan jimat lalu saudara masih simpan gambar-gambar telanjang patung-patung telanjang silakan saja ini kan pilihan tapi saya tidak akan meletakkan barang-barang itu dalam rumah saya bukan supaya Tuhan lebih sayang sama saya tapi untuk menunjukkan bahwa saya benar-benar jatuh cinta sama Tuhan Yesus itu jawaban dari saya jika saudara masih punya pertanyaan saudara boleh kontak via Facebook Messenger atau kirim komentar di Youtube ini terima kasih Tuhan Yesus memberkati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati